Intro Cap-cap itu kerap kali mudah sekali diberikan, Abi. Soal, wah ini orang kelompok ini, ini ekstrim, oh ini terlalu liberal, oh ini radikal, cap-cap yang dengan mudah disematkan ke golongan tertentu atau ke tokoh-tokoh tertentu. Bagaimana kita harus menyikapi berbagai cap yang memang berseliweran ini, Abi? Yang pertama dulu, itu setiap kita harus sadar bahwa pendapat kita itu adalah salah satu pendapat dari sekian banyak pendapat yang benar. Di situ keragaman, timbulnya tuduhan bermacam-macam itu, itu akibat kedangkalan pengetahuan. Difikirnya, jadi itu ada rumus, semakin dalam pengetahuan seseorang, semakin toleran dia. Kalau dia hidup di dalam tempuru, dipikir hanya ini. Padahal Islam ini begitu luas pandangan-pandangannya. Ada perbedaan antara agama dan ilmu agama. Agama itu sudah selesai, sudah sempurna. Pengertian dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu, itulah yang dinamai ilmu agama. Dan itu berkembang terus sampai sekarang. Jadi kalau kita hanya berpegang pada masa lalu, ketinggalan. Iya, saya kira itu. Gus Bahak bisa mungkin menambahkan juga soal tadi, ekstrimisme yang berkembang, kemudian bagaimana menafsirkan ajaran agama secara sedemikian sempit. Kalau sesungguhnya dakwah yang bisa dijadikan contoh, bagaimana dakwah yang ideal di tengah masyarakat yang plural. Seperti apa Gus Bahak? Jadi begini ya, lepas dari kita semua masih berduka terhadap fenomena ini. Tapi faktanya untuk konteks Indonesia yang sebesar ini, kita tidak kecolongan-kecolongan banget. Dengan artian sebesar ini kecolongan 1-2 mungkin secara teori sosiologi. Bukan dari segi maklumi, tapi kita tidak bisa maklumi. Tapi secara teori sosiologi itu tidak besar. Artinya begini, kita juga mengapresiasi semua perilaku tokoh-tokoh DNU atau Muhammadiyah atau tokoh-tokoh moderat yang lain bahwa ini bisa meredam gejolak besar ekstrimisme. Kita juga harus mengapresiasilah. Jangan sampai karena kejadian 1-2 itu kita menganggap gagalnya para da'i yang moderat atau gagalnya Islam Rahmatal Il Alamin. Nanti kita malah bikin satu evaluasi yang mungkin menyakiti. Tapi akan saya teruskan bahwa aham miyatul fiksi tadi ya. Orang itu harus nyaman dengan pekih. Misalnya andekan saya miskin, saya akan menganggap cari nafkah untuk keluarga itu berduain. Menafkahi ibu saya yang sudah lemah itu berduain. Sehingga kita harus kuat untuk menghasilkan uang, hasilkan pekerjaan, dan sebagainya. Dan itu yang diajarkan Nabi ketika ada seorang muda yang kuat sekali. Ya Rasulullah, saya mau ikut jihad engkau. Jawabannya Nabi, Ahayun walidah, kau orang tuamu masih hidup. Masih ya Rasulullah. Ya sudah kamu ngerawat orang tua kamu ya minung kau jihad sama dengan jihad. Jadi kata jihad dulu digunakan Nabi ya. Birul waliden ya jihad, merangi hawa nafsu juga jihad. Apa saja yang baik itu dikatakan jihad. Nah sehingga dengan seperti itu kita akan mengembalikan orang itu sesuai ke fitrahnya. Kalau suami ya ingin membahagiakan istri orang tua, membahagiakan anak-anak, ingin membahagiakan orang tua. Dengan ikatan-ikatan feke yang tadi, awlawiyah tadi, prioritas alham fa'alaham, prioritas-prioritas ini. Orang akan tergerak. Begitu juga masalah ibadah mahtu kayak sholat. Ketika kita sudah menganggap meyakini as-sholat imaduddin, bahwa sholat itu perilaku terbaik. Sehingga melihat Indonesia yang banyak medjid, kemana-mana mau sholat gampang, kamar mandinya bagus, tempat hudinya bagus. Itu anggap prestasi Indonesia sudah luar biasa. Bukan negara tohud, bukan negara. Karena apa-apa itu gampang sekali. Nah kemudian yang terakhir tentang sistem sosial politik. Dulu Nabi itu pernah membiarkan satu gejolak ya, yaitu akhirnya diredam pakai hudinah ya, gerakan genjatan senjata. Dan itu semua perjadiannya merugikan umat Islam. Sampai Sayyidina Umar R.A.W. protes. Kenapa ya Rasulullah perjadian ini kok engkau dirima? Jawabannya Nabi itu, saya ini Nabi, pasti Allah tidak akan menyanyiakan saya. Akhirnya kata Imam Zuhri, Fahamaka nafad hunfid Islam a'zuma min sulhul hudebiya. Tidak ada kebaikan sebaik sulhul hudebiya. Orang dibiarkan berpikir tentang agama. Nabi hanya pesan satu. Boleh orang diskusi tentang Islam. Sebebas-bebasnya. Akhirnya fatah fawadu mereka diskusi selibar-lebarnya. Akhirnya ngakui Islam. Ngakui Islam artinya gini, ketika Tuhan Allah yang mencipta langit bumi dibandingkan latah hukbal yang hanya batu. Ketika yang jadi Nabi Muhammad, orang yang majarum na'ali kaliban tidak pernah bohong, dibandingkan Nabi-Nabi palsu yang kerjaannya bohong. Nah itu, Fahamakul lima ahadun bil-Islam illa dakholafi. Semua orang diskusi Islam, yakkilusai'an tahu maknanya, menghayati akhirnya masuk Islam. Artinya ketika kita di tempat yang damai, yang apa, kita insya Allah tetap balnak tifu bil-haqqi alal batil, fayadumahu fa'idhuwa zahik. Jadi, ya kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Gwadis bisa nampak. Ya, jadi saya kira itu, ini sekarang, kita harus sadar, bahwa sebagian, boleh jadi sebagian besar, orang yang tidak faham Islam itu, karena kesalahan kita. Kita tuh siapa, kesalahan kita semua? Kita umat Islam. Kita umat Islam. Kita umat Islam. Kita paradai. Kita bertanggung jawab juga. Saya jelas bertanggung jawab. Itu pernah ada bahasan di Majlis Okama. Itu orang-orang yang di Eropa yang ini, itu tidak mengerti Islam. Karena apa yang ditampilkan oleh umat Islam, itu sesuatu yang tidak baik. Kebersihannya tidak, kebodohannya tidak, sehingga sewaktu kita, apa namanya, berkata, mari memeluk Islam, mereka tidak faham. Karena itu mereka dianggap, kita tidak bisa menjatuhkan hukuman, bahwa mereka itu sudah keluar dari agama. Mereka belum ini. Kita yang mustiap. Salah satu buktinya, sekian banyak mereka itu, yang memaki Islam, dan sebagainya, dan sebagainya, setelah faham dan belajar, dia memeluk Islam. Jadi jangan kita mengambil jalan pintas. teroris itu mengambil jalan pintas. Pernah ada ditanyakan oleh Syekh Mutawalli Sha'rawi, seorang ulama besar di Mesir, itu menurut kamu, yang kamu burui itu masuk neraka atau masuk sorga? Ya, masuk neraka. Kenapa kamu jadikan dia masuk neraka? Mbok diajak dia berikan, biar dia masuk sorga. Islam itu mengajak orang masuk sorga. Bukan menjurmuskan orang ke neraka. Jadi ini logika yang tidak lurus, dan tidak sabar. Mau jalan pintas, semua orang mau dijadikannya baik. Tidak mungkin semua orang itu baik. karena itu Tuhan membolehkan, silahkan ada keragaman. Saya dapat informasi Habib Jindan, Alhamdulillah sudah bisa bergabung di catatan Najwa. Assalamualaikum, Habib Jindan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa bergabung. Tadi kita sudah berdiskusi. Saya yakin Habib juga sudah sempat mendengarkan sedikit. Saya ingin tahu pendapat Habib, soal diskusi kita di sore hari ini. Tadi menyambung yang Abi Qures katakan, Habib Jindan. Tanggung jawab itu, kesalahan itu juga kita harus introspeksi umat Islam, tidak hanya ulamanya, tidak hanya ustadznya, tapi kita semua umat Islam harus introspeksi diri, bagaimana kita mencerminkan diri kita sebagai Muslim. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Waltakum minkum ummatun yud'una ilal khair. Jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Jadilah kita umat yang berdakwah, ngajak orang kepada kebaikan. Bukan menghakimi orang, bukan memfani seorang. Sebab menghakimi dan memfani seorang itu bukan tugas kita, umatnya Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Tugasnya kita mengajak, bukan memaksa. Mengajak kepada Allah ta'ala. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik, amar ma'ruf, bil ma'ruf, dengan cara baik. Nahi mungkar, menjaga orang dari kemungkaran, bil ma'ruf, dengan cara yang baik pula. Ada pun, nahi mungkar dengan cara yang mungkar, itu adalah sebuah kemungkaran yang perlu dinahi lagi. Bagaimana dikatakan. Dan disebutkan bahawasanya, tujuannya syautan menjemputkan orang ke dalam api neraka. tetapi, al-mu'min, muslim, da'ilallah, mengajak manusia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai disebutkan, di dalam, salah satu kitab suci yang terdahulu, Allah ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud, ya Dawudu, man redda li'abigan, kata betuhu'in di jahbazak, wahai Dawud, barang siapa yang mengembalikan, hambaku yang kabur, yang lari dariku, kemudian dia kembalikan ke jalan Allah ta'ala, maka aku tulis, orang tersebut, pendakwa tersebut, sebagai patriot, pejuang yang sejati, yang mengembalikan orang-orang yang jauh, menjadi dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah misi kita sebagai umat Islam. Dan Alhamdulillah, bumi Indonesia ini, dipenuhi para ulama dahulu, para wali songo, yang mengajak manusia, ke dalam agama Islam. Katakan jawabat kepada saya, mereka ketika membawa agama Islam ke bumi Indonesia ini, yang diakui oleh semua orang, kalau dakwahnya wali songo di bumi Indonesia ini, adalah dakwah Islamiah yang paling sukses, di dunia ini. Saya mau tanya, berapa candi yang dihancurkan? Berapa kuil yang mereka hancurkan? Atau berapa patung yang mereka rusak? Enggak ada. Semuanya masih lengkap. Tetapi, kesuksesan dakwah Islam yang dibawa oleh mereka, demikian sangat luar biasa. Dan ini yang patut kita teladani, moderasi yang dibawa oleh mereka, moderasi yang diajarkan oleh Rasulullah, s.a.w. Baik, terima kasih Habib Cindan. Nanti ada beberapa pertanyaan juga menyusul, tapi saya mau menyapa, ada satu tamu istimewa, ini tamu kejutan. Awalnya, tidak bisa hadir, memenuhi undangan, karena persoalan teknis, tapi Alhamdulillah, saya dapat informasi, sudah bisa bergabung. Kecintaan kita semua. Ada K.H. Mustafa Bisri, sudah bergabung dari Rembang. Assalamualaikum, Gus Mus. Sudah bergabung. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali, dengar suara Abah. Alhamdulillah, bisa bergabung ya, Abah. Tadi awalnya sempat tidak bisa bergabung. Tadi awal tadi, karena rindu sama Abi. Tadi awal, saya sehat-sehat. Terima kasih banyak, Abah. Sehat-sehat, Abah. Tambah ganteng, aku lihat, Abah. Bagaimana? Tambah ganteng, Alhamdulillah, Masya Allah. Ini agak miring, karena saya tidak bisa ngaturnya. Ya, bagaimana, supaya madep seperti ini. Abah bisa kelihatan saja, sudah senang. Bisa kelihatan, sudah senang. Mbak, kita tadi diskusi, soal banyak hal. Ya, saya dengarkan. Ya, apa yang Abah bisa sampaikan, Mbak, di kesempatan ini, Mbak? Soal bagaimana, saya ingat, waktu itu pernah Nana diskusi sama Abah, ketika Naha tanya soal moderasi, moderat. Terus Abah bilang, loh, Nah, Islam itu ya moderat. Di luar moderat itu bukan Islam. Itu masih Nana ingat sampai sekarang, Mbak. Jadi, mungkin bisa menyambung ke soal itu. Iya, apa namanya, moderat ya, seperti ulama-ulama yang ngumpul sekarang inilah. Gampang itu, gitu aja. Kalau yang tidak seperti ini, ya tidak, gitu. Ini contoh-contoh saja. Ya, contoh. Jadi, sebenarnya, seperti tadi sudah disampaikan, oleh tokoh-tokoh yang hadiah, disini, bahwa, ilmu pengetahuan tentang agama, itu penting sekali untuk beragama. Banyak sekali, orang itu, yang semangat keberagamaannya, begitu berkobar-kobar, tapi tidak diimbangi, dengan kedalaman pemahaman agama. Ini yang menjadi masalah. ditambah lagi, dengan orang-orang yang didengarkan orang. Sekali lagi, ada mereka yang didengarkan orang, karena dia kiailah, atau ustadkah, atau jahilah, atau mubalekah, atau pemimpin apa saja, itu mengucapkan, atau menyampaikan, narasi kebencian. Ini saya kira, harus tidak ada. Semua jahai, semua kiai, semua ulama, harus menghilangkan, narasi kebencian. Baik benci kepada, apa saja. karena itu tidak cocok, sama sekali, dengan Adinur, Dinur Rahmah tidak cocok, dengan Nabi Rahmah, Nabi Muhammad SAW tidak cocok, dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak cocok. Tidak cocok semua. Karena, apa namanya, dengan tujuan juga, rahmatan dilalami juga tidak cocok. Kebencian inilah, yang paling, menyulut, 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 anak-anak muda yang, belum banyak, membaca, menurut istilahnya, Pak Mukti tadi, yang, apa namanya, gampang tersulut. Karena, kebencian, menggunakan, atas nama, agama. Kebencian yang menggunakan, atas nama agama, ini mengikuti, tren. semua kepentingan kita, itu mengatasi nama agama semua. Kalau kita tidak mempunyai, kemampuan sendiri, misalnya kita berpolitik, tapi tidak bisa, lalu ngajak Tuhan, untuk kampanye. jadi, ini, tidak kenal dengan Allah. Kita setiap kali, mengatakan, Allahuakbar, tapi tidak, tidak bisa mengecilkan diri kita sendiri, dia bisa. Bagaimana kita bisa, membesarkan Allah Ta'ala, kalau kita tidak bisa, mengecilkan diri kita sendiri. kita menganggap bahwa, Allah itu, sebesar, presiden. Tanya, ini bagaimana, Allah itu, Rambul Alami, kita itu, sepastian debu, dari alami ini. Mucil sekali. kita sok besar sekali. sok besar sekali. Kita kecil, kita kecil sekali. Jadi, Tuhan tahu persis, kita itu siapa, kita tahu. Kita itu, kalau baik, semua orangnya, itu sudah ditakdirkan lahir, pada zaman Rasulullah, s.a.w. Kalau potongan seperti kita ini, dilahirkan pada zaman Nabi, jangan-jangan tidak ikut Nabi, tapi ikut Abu Jahal. Karena potongan kita itu suka marah, tidak tersenyum seperti kanjir Nabi, suka nempeleng orang, tidak suka menghalus orang, tidak menghasisayangi orang, tapi membenci orang. Kanjir Nabi Muhammad s.a.w. dirinya sendiri itu mengajak, menarik hati, tidak usah bicara apa-apa, kanjir Nabi itu menarik. Karena wajahnya tersenyum. kita sekarang, ini yang kemarin, itu yang tadi dibilang, pertama kali oleh Nana tadi, kita simpati kepada korban-korban, perempuan-perempuan itu korban. Korban, dari orang-orang yang didengarkan, tapi, belum memenuhi standar, untuk didengarkan dalam soal agama. di media sosial ini sangat sulit, karena mereka menggunakan taktik itu tadi, seandainya tidak cocok, dengan pidatonya Pak Dasat, karena terlalu, karena terlalu, terlalu moderat, terlalu, wah ini, lalu ini, andainya cipom segala macam begitu. Abah kan juga, Abah, Gusmus, Gusmus kan juga, Kiai kekinian, platform media sosialnya, beragam, di Facebook, di Twitter, di Instagram, Nana, follower setia, selalu nunggu-nunggu, kalau Abah posting. Merasa, dunia digital ini, media sosial ini, wadah yang, memang mudah di, apa namanya, disalahgunakan? Malah justru menyebarkan kebencian? Media, media sosial ini, dia adalah alat. Dia bisa, sangat positif sekali. Kalau kita di media, kita mendengarkan, apa, sihab dan sihab, kita akan dapat ilmu. Kita mendengarkan Al-Habib Dindan, kita dapat ilmu. Kita, bisa mendapatkan ilmu banyak, di media sosial ini, kalau kita mempunyai niat baik, untuk silaturahmi, untuk menimba ilmu, itu banyak. Yang mempunyai ilmu, yang sekarang, bermed sosial. Tapi, kalau tidak, kalau bermed sosial, untuk digunakan, mencaci orang, memfitma orang, juga bisa. Dan itu, sangat gampang, karena akun-akun itu, bisa kita ganti, wajahnya monyet, misalnya. Nama kita ganti, nama anonim. Dan kita, dengan demikian, bisa dengan semerdeka, mencaci orang, memfitnah orang. Lupa, bahwa ada, CCTV di atas sana, yang memantau, semua ucapan, tulisan, semua gerak-gerik, bagi hamba. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanya dulu ke Ustazah Amani Lubis, apakah sudah tersambung? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ustazah, sudah bergabung. Tadi disebut, tentang bomber perempuan. Kemudian, perempuan sosok yang halus, perasaannya, sehingga lebih mudah didokterin, dibandingkan dengan laki-laki. Bagaimana tanggapan Ustazah, soal ini? Ya, terima kasih. Memang masalah ini jadi keprihatinan kita semua, bahwa ada bombunuh diri dilakukan oleh perempuan, juga ada perempuan juga bawa senjata, atau apapun melawan di lahan mabes, kepolisian. Nah, ini menjadikan kita prihatin sebenarnya, dalam benak atau pikiran perempuan ini, seperti apa menghadapi hal-hal seperti ini? Apakah perempuan sekarang sudah tidak takut begitu? Sudah tidak lagi jadi halus, atau perasaannya lembut, atau pekat, tetapi kok malah menjadi pelaku, bombunuh diri. Nah, inilah yang harus kita terus-menerus beri wawasan kepada perempuan, juga kepada laki-laki, kepada semua anggota masyarakat, bahwa keburukan dan mencederai, melukai orang lain, itu tidak baik, tidak benar, dan dilarang oleh agama. Inilah yang harus kita perkuat kepada masyarakat. Jadi, kita bagaimana mau menjalankan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi, yang sangat mestinya ini mendasar, prinsip dasar dalam Islam, tetapi, ketika di doktrin, diberi wawasan tentang apakah itu politik, apakah tentang kesenjangan, atau ketidakadilan bagi satu kelompok, mereka jadi berani di prinsip-prinsip, apakah itu ar-rahmah, at-tasamuh, al-uhuwah, itu semuanya dilupakan. Saya ingin bertajam, Mbak Nana, bagaimana cara kita memfilter diri kita, biar kita tidak salah dalam mempelajari agama dari internet. Begitu, Mbak? Oke. Terima kasih, Mas Ilmam Naufal. Mungkin Ustadz Dasat Latif bisa menjawab, Ustadz, bagaimana cara memfilternya nih untuk adik-adik yang cari ilmunya, ngajinya lewat internet. Jadi, kan saya mendengar ada pengetahuan yang dangkal, menyebabkan pemikiran yang dongkol. Nah, itu batasan dari terbuka itu bagaimana maksudnya? Apa maksud pikiran terbuka itu liberal? Atau bagaimana? Kalau perbedaan pendapat itu hal yang gak bisa dihindari. Ada seunam asna'hu linafsi fatih fa'asna'hu bika. Sayang Tuhan saja seling salah pahami, apalagi kamu. Jadi, sayang Tuhan saja. Intinya ya, semuanya itu dolegowo lah.